Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Populasi penduduk asli Australia yang kaya dengan keaneka ragaman merupakan aspek yang menawan dan menentang kesalahpahaman umum bahwa semua penduduk aborigin dan penduduk pribumi slatores merupakan satu kelompok yang homogen. Dalam kenyataan, masyarakat adat memiliki mosaik budaya, bahasa, gaya hidup, dan struktur kekerabatan, memahami dan merayakan keberagaman yang luar biasa ini tidak hanya mencerahkan, tetapi juga penting ketika berinteraksi dengan komunitas aborigin dan penduduk pribumi slatores untuk membina hubungan yang tulus dan membangun hubungan yang bermakna. Berikut ini laporan tentang hal tersebut yang disusun oleh Yumi Oba. Masyarakat adat Australia mempunyai hubungan mendalam dengan tanah dan negara mereka yang merupakan hal mendasar bagi identitas dan rasa memiliki mereka. Untuk memahami sepenuhnya hubungan ini, kita harus mengakui keragaman yang ada dalam komunitas First Nations. Anti Munya Andrews adalah seorang tertua aborigin dari Bardi Country di wilayah Kimberley, Australia Barat. Ia mengatakan salah satu tempat terbaik untuk memulai adalah peta pribumi Australia. Mereka bisa melihat betapa berterbaik kita di sini di Australia. Mereka tidak merasakan, melihat itu dan berkata, oh saya tidak merasakan, ada banyak grup yang ada, banyak negara, tentu saja. Setiap negara yang memiliki bahasa sendiri atau berbagi bahasa dengan orang lain. Jadi itu banyak bahasa, banyak negara, banyak negara. Anti Munya adalah seorang penulis, pengacara, dan salah satu direktur dari Evolve Communities, menekankan bahwa pentingnya pemahaman, satu ukuran tidak cocok untuk semua, ketika terlibat dalam masyarakat adat dan membangun hubungan yang bermakna. Carla Rogers adalah pendukung warga pribumi yang bekerja sangat dekat dengan Anti Munya. Ia menambahkan bahwa pengetahuan tentang keberagaman ini sangat penting untuk memahami sejarah bersama Australia dan mengamah kesenjangan antara masyarakat pribumi dan non-pribumi masih ada hingga saat ini. Ketika Australia pertama dikolonisasi dan diperlukan, itu adalah kemungkinan pengetahuan tentang diversitas ini yang telah menjadi kepentingan untuk masalah kita. Banyak dari masalah kita yang ada sekarang. Menonton orang-orang aboriginal dan Torres Strait Islander sebagai satu homodernya. Dan tidak mengaklukan diversitas ini mengaklukan misi, misi, Tergantung dari negara mana asal Anda, bahasa, budaya, cara hidup, dan struktur hubungan keluarga berbeda. Demikian pun dengan seni mereka. Berikut ini penjelasan dari Anti Munya. Anti Munya mengatakan bahwa masyarakat adat adalah pakar dalam hal multikulturalisme. Sama-tahua. Mereka mempunyai bahwa it's a new thing, but my people have been dealing with multiculturalism for thousands of years. We've learned to interact with the other Aboriginal groups, learned to speak some of the different languages, but we've had to learn to interact with people that have different customs, different protocols and whatnot. So I always say to people, we are the experts in multiculturalism, Dan saya pikir pemerintah terutamanya harus datang lebih kepada orang First Nations untuk menunjukkan bagaimana melakukannya lebih baik. Dr. Mariko Smith adalah seorang wanita yuin keturunan Jepang. Ia adalah kurator museum, sosiolog visual, dan sejarawan. Ia menjelaskan bahwa ia menghadapi banyak tantangan ketika tumbuh dewasa karena kurangnya kesadaran yang luas akan keragaman yang melekat dalam komunitas First Nations. Ia mengatakan banyak warga Australia saat ini masih memegang gambaran dan gagasan stereotip tentang masyarakat adat. Dr. Smith mengatakan Australia perlu mengakui dan merangkul kemampuan. Keperagaman ini agar benar-benar inklusif. We need to break out of these sort of stereotypes where they're so limiting. If you're thinking about, you know, Aboriginal people in very sort of simplistic ways, then there's only really simplistic solutions. Such a complex and diverse concept that requires comprehensive and diverse solutions and forward as well. So there's a lot of misunderstanding, lack of interest, feeling uninformed in the community. Carla Rogers mengatakan ketika masyarakat non-pribumi tidak memahami keberagaman ini, itulah saatnya orang bisa melakukan kesalahan. When we don't understand that diversity, that's when as an ally, for example, we can make mistakes. That's when we can say something that could be very hurtful and based on a stereotype. Something that could be potentially racist. But generally something that's hurtful and it's a barrier to understanding. Oleh sebab itu, ia mengatakan bahwa kita harus mencari tahu tentang negara tempat Anda berada dan budayanya seperti Anda lakukan jika bepergian ke Eropa. Like you probably would do at home or any time you're travelling, is find out about, oh, whose country am I travelling through? Learning more about the languages in that area. And it's quite easy to do. You can just do an internet search or something to find out, you know, whose country. Or you can have the map of Aboriginal Australia. So, when you're travelling through Australia, just say you were going from anywhere on the coast, on the east coast. If you're travelling more than two hours, say from Sydney, then you're passing through different country. Anti Munya mengatakan bahwa Dewan Pertanahan Aboriginal lokal dan Dewan lokal Anda dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam. Various land councils around the country. They're a good starting point to, you know, make contact with them and ask questions of them as well. They're very good at letting people know. And interestingly, so are just your local councils as well. They've really come on board now and most of them are familiar with who are the traditional owners and can at least direct you to the right people. Dan itu akan berguna menambah wawasan diri Anda sendiri. Learn as much as you can. Engage, especially with First Nations peoples. There's no need to be afraid. Just introduce yourself. Go along to community events. As people begin to see you as a regular visitor, you'll find that they'll open up and may start calling you by your names once you've introduced yourself. Demikianlah tadi sebuah rangkuman tentang keberagaman penduduk asli Australia yang mungkin berguna untuk diketahui oleh para non-peribumi untuk memahami budaya bangsa-bangsa First Nations lebih dekat. Rangkuman itu disusun oleh Yumi Oba untuk Australia Explained dan disampaikan oleh Riki Kusumo.